Ini di kawasan Jalan Kesawan Medan Cui, di tengah-tengah kota Medan. Kak Samurai mau nyangkruk, mau nongkrong, mau ngopi di rumah makan tiptop. Rumah makan tiptop itu di kota Medan adalah rumah makan legenda. Dia sudah berdiri, konon katanya sejak zaman Belanda. Bukan pas Belanda yang revolusi, tapi Belanda yang jadul. Terus zaman Jepang masih ada, terus Belanda revolusi, Perang Kemerdekaan juga ada sampai sekarang. Nah ini sampai lah Kak Samurai di restoran tiptop cuy. Hampir semua pelayannya, SPG-nya itu sudah sepuh-sepuh cuy, senior. Terus Kak Samurai milih duduk di pojokan. Karena menurut Kak Samurai ini tempat paling strategis, nggak di dalam ya, tapi di luar. Sebab langsung melihat seluruh teras dan jalan raya cuy. Jadi rumah makan ini terasnya luas, di dalamnya juga ada ruangan luas. Kalau di teras ya langsung view jalan. Sementara kalau di dalam view tembok. Makanya Kak Samurai pilih yang di jalan saja. Semuanya masih jadul cuy, orisinil. Konon katanya seperti itu, masih jadul, orisinil. Sejak jaman dulu. Termasuk makanannya, termasuk kue-kuenya. Jadi restoran tiptop ini terkenal dengan makanan jadulnya, kue-kue jadulnya, dan es krim jadul. Cuman Kak Samurai di sini nggak makan, karena barusan makan. Nggak makan es krim juga. Hanya ngemil kue saja cuy. Kuenya benar-benar kue jadul jaman dahulu. Yaitu kue bolu keras. Dengan topping mentega warna-warni, dan mesis. Ini ingat, waktu jaman Kak Samurai masih kecil, masih kanak-kanak, masih unyu-unyu cuy. Kalau ulang tahun, ya bentuk kuenya kayak gini cuy. Hiasannya mentega warna-warni di atas. Pinggiran-pinggiran kuenya dikasih taburan misis yang lengket di mentega. Menteganya cuy. Ada beberapa potong yang Kak Samurai beli. Semuanya mirip. Hanya hiasannya saja, dan bentuknya saja yang berbeda. Tapi intinya sama. Mentega manis taburan kismis. Ini kue pertama yang Kak Samurai makan. Kirain ini kue sus yang dibalut sama coklat. Ternyata enggak cuy. Ternyata adalah kue bolu. Kue bolu yang dibalut sama coklat. Jadi benar-benar kue bolu. Kue bolunya bukan kue balu empuk. Kayaknya enggak pakai pengawet gitu. Saya tahu gimana lah. Jadi waktu Kak Samurai potong dengan garpu itu watos wih. Keras wih. Wah, itu dia. Nah. Rasanya funghaise. Tapi bolunya enggak lembut belas. Bolunya itu keras. Kalau orang Jawa bilang begitu dimakan langsung seret. Harus minum cuy. Makanya biar ketelen. Kak Samurai dorong sama kopi. Kopi hitam pahit tanpa gula cuy. Nah. Ini juga salah satu kue lain yang Kak Samurai beli. Kak Samurai pilih. Itu bentuknya berbeda. Enggak ada mentega. Enggak ada mesis. tapi tetap sama. Bolu kering yang kalau dimakan bikin seret tenggorokan cuy. Rasanya tetap funghaise. Jadi memang intinya di sini itu konon ceritanya adalah benar-benar kue jadul yang dibuat dengan cara jadul. Bukan pakai oven tapi dibakar pakai kayu atau arang cuy. Gitu katanya cuy. Jadi kalau nelen langsung keseretan dan harus didorong pakai kopi. Kalau enggak celaguan gitu. Ini tadi kue yang kue yang isinya apa yang Kak Samurai kirain kue sus tadi. Bolu. Di dalamnya ada mentega rasa mocha. Sementara keliling di luarnya di kasih coklat. Jadi kue coklat jadi semua lengket dengan coklat cuy. Rasanya funghaise semua. Menurut Kak Samurai funghaise benar-benar kue waktu Kak Samurai masih unyu-unyu dulu. Masih lucu-lucunya dulu cuy. Nah suasana siang di tip top restoran kota Medan cuy. selamat menikmati. Terima kasih.